Intro Dimana pasca ataupun selepas kotak suara ini Puan K dan juga kertas logistik ini sudah sampai di Kuantan Sing ini di gudang KPU Kuantan Sing Ini Puan Riz Kuantan Sing ini memperketat Puan K pengamanan gudang logistik yang ada Iya dan Cetuan Puan ini untuk menjamin daripada keamanan logistik surat suara dari segala tindakan perusahaan Betul karena ini memang hal-hal yang sangat-sangat harus dijaga Puan K ya Nah macam mana liputannya? Moh kita tengok Puan Riz Kuantan Sing ini menambahkan personil kepolisian untuk melakukan pengamanan di gudang logistik KPU Ini dilakukan karena hampir seluguh logistik untuk pemilu telah berada di gudang logistik KPU Kuantan Sing Dimana sebelumnya personil dikerahkan sekitar 4 personil namun kini ditambah menjadi 5 personil Tidak hanya gudang logistik, polisi juga melakukan pengamanan di lokasi proses pelibatan surat suara untuk menjamin keamanan Setelah seluguh logistik pemilu telah sampai di Kuantan Sing Polres Kuantan Sing ini akan meningkatkan pengamanan di gudang logistik KPU Kuantan Sing ini Jadi alhamdulillah untuk surat suara sudah 2 gelombang sampai ke Kabupaten Kuantan Sing ini Jadi kami kemarin sudah melakukan pengawalan 2 kali Itu total oleh 10 personil, 8 dari Polres Kuantan Sing dan 2 personil dari Sat Brimobda, Pol Dariau Saat ini untuk logistik pemilu ditempatkan di gudang yang kita jaga 24 jam bersama dengan personil dari KPU Kemudian juga hari ini sudah pelipatan kurang lebih hari ke-7 Menjelaskan pelipatan surat suara dan itu juga kita kawal, kita jaga oleh 10 personil dari Polres Kuantan Sing ini Kapolres juga meminta seluguh personil yang tengah menjaga gudang logistik KPU Untuk tetap waspada dengan situasi apapun Sehingga nantinya penyaluran logistik dapat berjalan dengan baik dan lancar Dari Kabupaten Kuantan Sing ini, Defenderawan melaporkan